Berbeda dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya, setiap pembahasan APBD murni dan APBD perubahan selalu ada kenaikan dan penambahan anggaran. Di tahun anggaran 2020 ini, pembahasan APBD perubahan, Pemkap Merangin berkurang dari 1,5 triliun menjadi 1,3 triliun. Bahkan Pemkap bersama DPRD sudah rapat paripurna pengesahan APBD perubahan. Sesuai dengan kesepakatan di paripurna pertama, APBD perubahan yang dikelar. Bupati Merangin Alharis mengatakan, pasca penanda tanganan pengesahan APBD perubahan 2020, OPD diminta untuk secepatnya melakukan serapan anggaran, namun tetap hemat dalam menggunakan anggaran sesuai dengan yang sudah disepakati bersama DPRD Merangin. Yang menghubung pada kita semua, pada para pejabat, kemudian juga OPD, agar betul-betul berhemat. Menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, tidak ada pemurusan-pemurusan. Menggunakan yang tepat sasaran, karena kita memang kondisi kita sedang ada musibah, tentu kita lebih fokus terhadap anggaran yang prinsip, yang tidak hura-hura sifatnya. Berkurangnya APBD perubahan karena berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, pendapatan daerah, dan bagi hasil pajak, dampak dari bencana non-alam pandemi COVID-19. Matian Senteferi Jambi melaporkan.